Sebenarnya Tumirsa, tak hanya wisata religi, Kabupaten Kudus ini ternyata memiliki destinasi wisata lainnya yang menarik untuk disinggahi. Salah satunya, yakni Museum Situs Pati Ayam yang menyajikan beragam fosil hewan purba. Inilah Museum Situs Pati Ayam yang berada di desa terban kecamatan Cekulo Kudus. Memiliki beragam koleksi fosil hewan purba yang hidup di darat maupun laut, museum ini bisa menjadi pilihan mengisi waktu ruang saat akhir pekan maupun saat liburan. Memiliki gedung kembar, koleksi Museum Situs Pati Ayam mencapai hampir 11.000 fosil hewan purba yang hidup ratusan hingga jutaan tahun lalu, seperti fosil gajah purba Sekoden, kerbau purba, hingga beragam fosil hewan laut. Selain perwisata mengisi waktu luang, di museum ini pengunjung bisa belajar tentang sejarah purba kalah terutama di wilayah kawasan pegunungan Pati Ayam dan sekitarnya. Pemunjung masih sangat antusias, karena dari storyline yang mulai display lama, itu beda dengan storyline gedung baru, dari display yang baru, dari segi pernatahan juga berbeda, dan mereka juga antusias dengan display atau barang-barang yang kita display yang baru itu. Tak perlu merokoh kocek terlalu dalam, untuk berkunjung ke museum ini, pengunjung tak perlu membayar sedikit pun alias gratis. Sukran Hamdani, Simpang 5 TV, melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami setelah jeda iklan berikut ini, program Berita 5 masih akan kembali dengan serangkaian informasi yang menarik untuk Anda. Tetaplah di program Berita 5, Simpang 5 TV. Terima kasih telah menonton!